Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jagalah keluarga kalian Daripada api neraka Artinya apa? Kewajiban kita, keluarga kita Baik itu istri, anak-anak Orang tua Maupun suami kita, itu kewajiban kita Nah cuma Biasanya kalau seorang istri Yang memberikan nasihat Kepada seorang suami Itu dengan cara Yang berbeda dengan kalau seorang suami Itu memberikan nasihat kepada istrinya Biasanya seperti itu, karena Apa? Beberapa posisi-posisi tertentu Itu Bisa menyebabkan orang yang di posisi itu Itu mempunyai sifat egois Diantara siapa suami Kepada istrinya Orang tua kepada anak-anaknya Seorang guru kepada murid-muridnya Atasan kepada bawahannya Ya Kemudian seorang Pejabat kepada rakyatnya Nah itu biasanya seperti itu Jadi kalau semua orang kita itu Mau menasehati Mereka-mereka yang ada dalam posisi-posisi itu Maka andanya dengan cara yang berbeda Jangan sama Kalau sama Maka nanti Responnya itu beda Gak seperti yang diharapkan Nah misalnya Anak-anak Menasehati orang tua Tidaknya kan banyak matakan Eh sok tahuluh Baru juga belajar setahun Baru juga belajar sebulan Nah gitu Itu karena Karena dia dalam menyampaikan itu salah Nah oleh karanya Jadi seperti Apa yang lakukan oleh Srinah Hasan ya Bin Ali bin Abi Talib Dan Srinah Hussein Kedua cucu Nabi SAW Dan dia kemudian Digelari oleh Nabi SAW Sayyidah Syabab Ahli Jannah Pemimpin Para pemuda Alijannah Srinah Hasan dan Srinah Hussein Dimana Srinah Hasan ini Melihat ada orang tua Dia berhuduk salah Dia berhuduk salah Huduknya salah Dia hasilah salah Artinya gak menisyarat Ya Maka kemudian Srinah Hussein berkata begini kepadanya Eh Srinah Hasan berkata begini kepada adiknya Hussein Coba lihat tuh Itu orang tua itu huduknya salah Ayo kita benarkan Kita benahi Kita luruskan Kita nasihati Dimana contohnya kak Katanya Kamu Pergi ke tempat huduk itu Kamu berhuduk seperti huduknya dia Nanti aku tegur kamu Nah Dia huduk seperti huduknya Si orang tua tadi Nah Di depannya orang tua Si Hasan mata Loh Srin Kamu itu kok huduk kayak gitu Salah Ini gak benar Yang benar huduk itu begini Nih Lihat ya Aku mau huduk seperti huduknya Rasulullah ya Lihat Orang tua itu ngelihat Sehingga apa Orang tua itu setelah itu Oh Berarti huduk saya salah Langsung dia setelah Semenjak itu Setelah selesai Hudunya Rasulullah Hussein Dia langsung huduk lagi Tanpa dia itu menasehatinya Nah caranya begitu Karena dengan posisi-posisi yang Biasanya egois ya Mau menang sendiri Itu sulit untuk menang Oleh karena Nasehat itu ya Nasehat Itu sesuatu yang paling berat Diterima oleh orang Ya Nasehat itu adalah sesuatu yang paling berat Diterima oleh Orang lain Nah Oleh karena yang sudah berat Jangan diperberat lagi Sudah berat Jangan diperberat lagi Misalnya apa Hadir majestaklim Tapi harus bayar Nah gitu Hadir majestaklim Tapi harus begini Harus begitu Nah Akhirnya apa orang lari Karena nasihat itu berat Sudah gitu Nah Oleh karena Di antara hal yang dapat menunjang Supaya nasihat itu bisa diterima Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala Hada siroti Mustakima Fastabi'ohu Walatatabi'us subul Fatafarraqah Nah Itu kata Allah Ta'ala Jadi hendaknya Ini jalanku Faham Ana wa maritabani Aku bersama orang yang mengikuti Aku Maka hendaknya Kalian itu mengikuti Jalanku ini Di antara jalan yang diperatakan Allah Ta'ala adalah Ud'u ila sabi Rabbika bil hikmati Wal mu'idatil Hasana Jadi hendaknya kita itu Berdakwa itu dengan hikmah Dengan cara Dengan uslub Ya hikmah itu uslub Jadi berbagai cara Berbagai metode Berbagai media gitu Apapun yang kita Kita gunakan Tapi dengan cara yang lembut Walmu'idatilasana Dan mau itu yang baik Nah tapi kalau Semuanya ada sekarang ini Ulama yang keras Dan sebagainya Biarkan Harus ada yang semacam itu Itu sunatullah Kalau semuanya lembek Semuanya alus Maka dunia ini akan kacau Jadinya Harus ada yang keras Tapi kalau seumpama Semuanya Lembut semuanya Maka ulama itu Akan dipermainkan Karena ulama yang Paling berpengaruh Sepanjang Sepanjang Apa Sepanjang zaman Misalnya Kemerdekaan Siapa yang Yang paling berkonstribusi Dalam kemerdekaan Komsimin Ulama Bukan berdagang Bukan Bukan berjabat Bukan Ulama Yang menggerakkan Pertama kali Ulama Yang mengeluarkan Apa namanya Resolusi Jihad Itu ulama Jadi Kalau mereka Ikut nimbul Maka Terlaksana Sesudah harapan Nah tapi Melibatkan ulama Maka susah Nah oleh karena itu Maka disini Kalau kita mau Menasihati suami Ya Itu hukumnya wajib Wajib Karena suami itu Juga tanggung jawab kita Cuma dengan cara yang baik Misalnya apa Dia Sebelum masa-masa Dia dengarkan youtube Yang terkait dengan Apa yang dia inginkan Dari suami itu Dikeraskan suaranya Ya Atau Ketika dia itu datang Misalnya dia lagi Ngetel youtube Di televisi Smart Ya Kemudian dikeraskan suaranya Sehingga gitu Ketika dia datang Dia kedengaran Itu Nah jadi Itu diantara contoh Nah bagaimana caranya Tapi kalau langsung Eh suamiku Kamu kok gini Sih Gak tahu kalau itu salah Nah itu pasti gak diterima Sama suami Gak diterima Sama suami Jadi Dengan cara yang baik Dia